Intro Anda bisa dapat ini semua itu dari mana? Tradisi dialog, pasti di barunya Anda begitu, semua yang begitu mengalir Sepertinya itu sudah DNA-nya ada Itu dari mana? Saya ini kebetulan secara DNA memang tradisinya tradisi dialog Jadi ibu saya itu orang Aceh Pak Saya lahir di Aceh Bapak saya itu asli orang Batak, Siman Juntak Jadi orang Aceh ketemu orang Batak Jadi tradisi dialog dengan perbedaan kebudayaan itu biasa saja Ditambah lagi keluarga bapak saya berbeda agama banyak Dan itu biasa saja Dan kami saling menghormati Saya tidak pernah memfonis mereka apa dan segala macam Kami tetap melakukan dialog dengan baik Saya menikah dengan perempuan Jawa Jadi istri saya asli Jawa Tengah Bapak dan ibu mertua saya, bapak mertua saya itu Kiai NU Dan saya sendiri adalah aktivis Muhammadiyah Jadi bapak mertua saya itu Kiai NU dari Cepu Namanya Kiai Suhadi Jadi terbiasa dengan tradisi yang macam-macam itu plural Sehingga kami terbiasa saling menghormati Kami terbiasa dialog Bahkan suka bercanda ibu mertua saya itu ketika saya melamar Pak Jaya Melamar istri saya yang paling ngotot terima lamaran saya Itu justru ibu mertua saya Jadi ibu mertua saya itu bilang Udah anak Muhammadiyah itu terima saja lamarannya Anak Muhammadiyah itu punya dua kelebihan Kata ibu mertua saya yang NU Dua kelebihan Apa Bu? Kata ibu mertua, kata istri, calon istri saya pada saat itu Pertama kata ibu mertua saya Anak Muhammadiyah itu jarang yang poligami Anak Muhammadiyah itu jarang poligami Memang orang tokoh-tokoh Muhammadiyah itu rata-rata takut poligami Jadi penakut Jadi memang kekurangan orang Muhammadiyah ini Memang paling takut dengan poligami Dan gak berani poligami Kalau berani ada yang poligami di Muhammadiyah Itu biasanya habis itu Pak Jaya Dimusuhi oleh ibu-ibu Aisyah Dan Aisyah itu Aisyah Jadi kalau Pak Jaya cari di tokoh di Muhammadiyah Itu jarang yang poligami Termasuk saya berarti gak akan poligami Karena kalau poligami pasti Makanya ibu mertua saya aman Aman, oke Nikah itu Kemudian kedua Anak Muhammadiyah itu kata ibu mertua saya Jarang yang merokok Apa hubungannya merokok? Kata ibu mertua saya Hemat, cermat, dan bersahat Jadi karena gak merokok Jadi lebih hemat katanya Dan lebih sehat Saya gak tau kalau yang lebih sehat Yang jelas Memang di Muhammadiyah itu Jarang yang merokok Saya gak mengatakan Tidak ada Jarang yang merokok Anda sendiri tidak Saya gak merokok Ya bagus sekali Anda mengatakan Itu secara menancungkan Dan mengalir begitu saja Sekarang Oke Problemnya Diagnosanya kita sudah ketemu Terapinya gimana Jadi Apa yang sudah dibiarkan begini terus Memang untuk membangun tradisi dialog Pak Jaya Dan tradisi ninalar yang sehat Jalannya harus jalan kebudayaan Jalan kebudayaan itu tentu melalui pendidikan Dan itu adalah pekerjaan panjang Oleh sebab itu Tradisi Apa Muhammadiyah kan memulai gerakannya Kiai Dahlan Gerakannya itu dengan pilihan Membangun pendidikan Ya Karena Kiai Dahlan percaya betul Dengan Apa Jalan pendidikan Maka beliau bisa mendorong Lahirnya politisi Yang punya nalar yang sehat Jadi Kiai Dahlan menadari Masalah ini Betul Jadi pilihan Kiai Dahlan sejak awal Ketika semuanya melakukan perlawanan fisik Perlawanan politik Kiai Dahlan melihat Jangan lupa Nanti ketika kemerdekaan itu kita peroleh Kemudian kita tidak siap Maka kita akan mudah dikembali dijajah Itu di satu sisi Di sisi lain Jangan lupa juga Ketika 19-12 itu Kondisi kita bisa dijajah Kondisi kita bisa ditipu daya dengan mudah oleh penjajah Karena masyarakat kita terbelakang secara pendidikan Maka yang paling subtansi yang harus dihadirkan Itu adalah pendidikan Itu adalah Apa namanya Jalan kebudayaan Maka kalau ingin Melakukan perubahan Cara yang paling Tepat itu adalah Melakukan investasi terhadap manusia itu sendiri Bukan terhadap Fisik yang lain Saya berikan contoh Pak Jaya Dalam tradisi Islam Itu Nabi Muhammad Itu tidak punya tradisi membangun fisik yang kuat Fisik maksud saya adalah Bangunan Simbol-simbol bangunan Apa yang menonjol dalam tradisi Islam Ilmu pengetahuan Coba sebut ada Ibnu Sina Ada Ibnu Farabi Mereka lahir dari peradaban Islam yang maju pada saat itu Ketika Barat mengalami dark age Sedangkan Islam pada saat itu mengalami enlightenment Kenapa? Karena tradisi ilmu pengetahuan Pengetahuan hadir Tradisi nalar yang sehat hadir Tradisi dialog itu hadir Nah kemudian tradisi-tradisi keilmuan itu Ditinggal pas keberang salib Maka pada badan Islam Down Go down Nah itu Nah ini yang disadari betul oleh Kiai Dalam Dan kami sampai dengan sehari ini Itu percaya betul Pilihan yang paling tepat Untuk mendorong perubahan terhadap negeri ini Itu adalah investasi pada manusianya Orientasi pembangunan Itu harus pada manusia Bukan pada hal yang lain Dasar filosofinya sangat meyakinkan Tekniknya bagaimana? Tekniknya tentu melalui kebijakan pendidikan yang operasional Operasionalnya bagaimana kebijakan pendidikan kita Itu harus diorientasikan pada perubahan nilai Value Saya berikan contoh Pak Jaya Kami dari SD kita semua dari SD diajari tentang agama Tapi sejauh mana agama itu jadi value Itu pertanyaannya Sama ketika ada yang mengusulkan Bagaimana kalau kurikulum anti korupsi Itu dimasukkan sebagai kurikulum pembelajaran di sekolah Saya sebutkan saya enggak setuju Saya sangat tidak setuju ketika kurikulum anti korupsi Itu dimasukkan dalam bentuk pelajaran Jangan lupa berapa banyak pelajaran PPKN segala macam Itu yang diajarkan di sekolah Tapi kemudian gagal jadi value Dia karena berubah hanya jadi mata pelajaran atau mata kuliah Yang paling tepat adalah bagaimana anti korupsi itu jadi value Gimana caranya? Pastikan seluruh siswa itu enggak menyontek Itu yang paling sederhana Saya dosen Saya pastikan mahasiswa saya itu tidak boleh menyontek Menyontek adalah perbuatan paling tercelah Itu value Itu anti korupsi Kemudian pastikan siswa-siswa kita itu punya tradisi ngantri Itu value Itu anti korupsi Pastikan siswa-siswa kita bersikap tertib dan bersih Itu value Nah ini yang enggak diajarkan Bayangkan Pak Jaya Profesor, doktor, segala macam Itu bisa dengan mudah share hoax Kenapa? Karena kecintaannya teramat sangat terhadap sesuatu Karena kebenciannya teramat sangat terhadap sesuatu Sehingga nalarnya itu enggak jalan Itu kan hasil dari value yang salah Pendidikan yang salah Kenapa? Karena pendidikan jadi value Jadi fitnah itu jadi mudah saja buat dia Nah ini yang harus kita lakukan Pendidikan kita itu harus berubah jadi value Kita mengajarkan value Tahu enggak kita khawatir kalau anak-anak kita enggak bisa ngantri Kita khawatir kalau anak-anak kita masih buang sampah sembarangan Nah itu yang harus didorong Dan value tentu butuh keteladanan juga Usia Anda berapa? Usia saya 35 Usia saya 69 Jadi ternyata hari ini saya belajar bahwa Usia itu bukan ukuran Tetapi karena saya kagum sekali Jadi Anda dalam usia sangat muda Anda punya kebijakan yang jauh sekali Terima kasih Terima kasih Luas sekali pada saya Tepuk tangan Terima kasih Terima kasih